Halo bosku ketemu lagi dengan saya nih Andy kuryawan malam ini saya mau bikin konten cara perbaikan lampu LED celup aquarium ya guys merknya eksis nih kendalanya lampu redup kita coba nyalain dulu sebelum diperbaiki ya udah saya nyalain gas nih redup ya terangnya nggak ada karena ada salah satu led yang mati sebelah pocok kanan ujungnya udah kelihatannya guys kita perbaiki tanpa mengganti lampu LED nya ya guys karena saya nggak ada stok mata lampunya kita hanya butuh obeng main buat ngebuka lampu sama cutter saltir pastanya sama kabel yang apapun lah buat nyambung nanti penghubung terus tang sama timannya ya guys Oke kita langsung aja progress Oke bosku lampu sudah saya bongkar ya ini bentukannya tadi kelihatan yang mati itu di ujung sini bosku Nah jadi kita fokusnya satu titik gini aja ini saya perbaiki tanpa mengganti LED nya ya bosku karena tanpa biaya cuma modal soldier channel sama kabel sembarang untuk menyambung ulang biar connect lagi antara titik ini ke semua titik-titik lampunya bisa dipahami ya guys ini sebelum saya progress guys masih bentuk warna kuning ya guys Oke langsung aja boleh kita progress Oke bosku setelah LED sudah saya kupas pakai cutter seperti ini penampakannya yang yang tadinya kuning sekarang menjadi putih kayak kealmuniuman ya guys ya kan fungsi dari cutter ini tadi buat ngepas silat ini nanti kita butuh kabel buat nyambung ke titik ini sama ke sini oke langsung aja saya total ya jadi mohon maaf untuk proses penyoderan tidak bisa saya bikin video karena saya cuman sendirian ya guys tidak bisa ngeholder sambil bikin video karena keterbatasan bahan atau alat penunjang yaitu trim pot misalnya oke oke bosku proses penyambungan sudah selesai ya bosku seperti ini penampakannya nah nah yang kabel tadi fungsinya buat menyambungkan sisi kiri sama sisi kanan silet nih bentuknya seperti ini kalau sudah disoldir kameranya kurang fokus nih nah udah kelihatan kan nah nanti tinggal kita potong aja ini sisa kabel ini kepanjangan kita potong baru kita tes lagi untuk nyalanya gimana apakah berhasil atau tidak dengan catatan lampu lightnya setingkannya seri ya kalau seri bisa dilakukan dengan cara ini kita sambung langsung nanti hasilnya bakal terang kembali karena satu light ini sama light yang lain jaring berhubungan banyak guys jadinya kalau satu light mati atau masalah pasti semuanya akan masalah juga karena harus tidak sampai keseluruhan lightnya ada yang putus jalur disebabkan lampu light salah satu bermasalah atau putus mati oke langsung kita tes aja oke bosku ternyata lampu lightnya berhasil menyalah dengan terang ya ini penampakannya sangat luar biasa terang banget jadi prosesnya cuma yang kayak tadi kita sambung ulang aja dengan kabel seadanya yang tadi kita sambung di paling ujung sini ya udah paham kan jadi ini hasilnya setelah saya sambung terang banget tuh tadi redup ya jadi cukup sekian untuk konten kali ini yang kurang paham bisa tinggalkan pesan atau komentar di YouTube saya ya jangan lupa orang baik tolong di subscribe channel saya karena subscribe itu gratis dan menjadi tabungan anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih